Hai 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 kali ini kita akan jalan-jalan agak sedikit jauh dari rumah yaitu di daerah Gegutu Mataram ini namanya Natura Cafe and Resto disini adalah cafe baru yang belum seminggu Grand Opening yang pertama menjadi nilai plus tempat ini adalah parkirannya luas ini khusus untuk tempat parkir mobil yang ada di pintu masuk dan yang di dalamnya itu adalah khusus untuk sepeda motor dan ini dia kafenya di belakang begitu kita masuk pemandangan yang menyejukkan langsung menyegarkan mata karena disini itu banyak pohon-pohon dan suasananya sangat asri dan alami tempatnya juga bersih, luas, dan nyaman untuk kita nongkrong-nongkrong bersama keluarga ataupun teman dan kolega serta tidak lupa membawa pasangan masing-masing untuk menikmati malam atau siang hari disini karena suasananya itu adem karena dinaungi banyak pepohonan jadi cafe ini memang konsepnya seperti kebun yang mempertahankan pepohonan-pepohonan rindang untuk menyejukkan mata tempat duduknya pun nyaman dan banyak sekali disini bisa untuk berdua, bertiga, berempat, ataupun bersama rombongan secikar tempat duduknya pun dikonsep seperti di alam atau di gunung nih lihat nih tempat duduknya tuh nyaman kan untuk didudukin walaupun duduk berlama-lama disini tidak akan penat ada banyak tempat pilihan untuk duduk dimanapun disini di semua space itu tersedia tempat duduk yang berbeda-beda ada yang bermacam-macam, ada yang konsepnya dengan tempat duduk gunung begini ada yang terbuat dari kayu dan ada pula dari semen dan kebetulan malam ini lagi ditemani sama bosnya yang kece badai ini kita keliling-keliling yuk melihat-lihat seperti apa tempat duduk dan nyamannya suasana di cafe natura ini jadi pohon-pohon yang ada di sekitar sini itu alami tidak dibuat-buat, ini bukan pohon buatan atau pohon plastik jadi ini adalah pohon asli yang sudah memang ada disini pohon-pohon ini sengaja diberikan lampu untuk lebih indah di pandang mata apalagi di malam hari, tuh lihat lebih cantik kan berjalan terus ke belakang ini tentunya ada tempat lesehan juga bagi yang senang duduk leyeh-leyeh berlama-lama disini dan ini adalah kamar mandi atau toiletnya untuk perempuan dan untuk laki-laki yang sangat bersih terus berjalan ke belakang itu ada musola yang cukup besar bagi yang kebetulan ingin sholat disini untuk menunya semuanya harganya di bawah Rp50.000 harga minuman ini paling murah Rp11.000 dan paling mahal Rp19.000 atau Rp20.000 dan tentunya banyak sekali pilihannya disini mau yang coconut based, creamy drink, teh-tehan, ataupun milky-milkyan sementara untuk makanannya terdapat bermacam-macam pilihan mulai dari menu barat, timur, laut, utara, dan sebagainya harganya pun terbilang cukup terjangkau nasi goreng ini misalnya dari mulai harga Rp12.000 sampai yang paling mahal itu Rp20.000 untuk nasi goreng mix dan untuk international food ini mulai dari Rp11.000 sampai Rp35.000 murah kan? dan untuk pasta-pastanya hanya merogoh kocek ya sekitar Rp25.000 lah rata-rata semua menu ini nanti akan disajikan dalam kemasan ala resto tapi harganya itu sungguh sangat merakyat yang kami pesan ini adalah nasi goreng babat rasa nasi gorengnya itu enak sih sebetulnya hanya saja masih kurang bumbu tapi kalau untuk lidah orang bule ini sangat enak ditambah lagi ada topping bermacam-macam termasuk acar dan sayuran serta babatnya dan jangan lupa sambal coleknya juga ada disini jadi nasi goreng ini kalau saya lihat tampilannya itu memang sungguh-sungguh ingin menampilkan kebersihan dan tampilannya yang estetik yang memang benar-benar ini niatnya untuk jualan rasa babatnya sendiri itu sangat empuk karena mungkin sudah diungkap dalam waktu lama dan bumbunya sangat berasa nah yang warnanya seperti bendera Indonesia ini merah putih adalah milky strawberry atau strawberry milky yang merupakan minuman sirup strawberry dicampur sama susu full cream asli tanpa campuran gula dan lain-lain harganya cuma 11 ribu rupiah saja untuk minuman-minuman yang besar-besar ini karena porsi minumannya segentong jadi seberapa banyak makanan pun akan cukup dengan minuman yang hanya satu gelas ini setelah kelar icip-icip minumnya kembali lagi dong ke nasi goreng dan acarnya yang rasanya bikin ketagihan apalagi anak kecil karena ini tidak pedas sama sekali jadi anak-anak yang masih belum bisa pedas atau bagi kita-kita nih yang udah besar tapi tidak suka pedas ini cocok sekali dan yang suka pedas tinggal colet sambelnya oh iya untuk minumannya sendiri ini kita review ya untuk yang strawberry milky ini saya rasa ini bestsellernya sih karena dari tadi saya lihat orang-orang itu pada bungkus semua nih yang strawberry milky dan ada juga minuman kelapa mudanya yang dicampur dengan sirup strawberry itu rasanya mantul banget tanpa campuran gula apapun itu sudah sangat enak rasanya dan tidak terlalu manis dan cocok untuk kalian yang tidak suka manis dan ini adalah cream soup cream soupnya ini berisi roti baguette yang diolesi dengan bawang putih dan keju yang berenang bebas di dalam soup cream ini setelah digulah gater soupnya ternyata berisi kentang dan wortel cincang yang kemungkinan besar digoreng atau dipanggang potongan kentang dan wortelnya ini cukup besar-besar dan menjadi penghias dari soupnya sendiri kalau untuk rasa roti baguettenya ini memang juara apalagi dicemplungin ke cream soupnya itu rasanya pas banget hanya saja untuk cream soupnya mungkin agak kurang nyambung di lidah kami terutama dengan adanya potongan-potongan kentang dan wortel yang masih agak kurang matang atau masih agak ngerong tentunya bukan rock metal ya tapi masih agak keras lah sedikit kalau lebih empuk mungkin akan sangat enak tetapi kalau saya sih lebih enaknya itu di blender atau ditumbuk untuk kentangnya tapi secara keseluruhan menu-menunya itu enak dan murah-murah ini dapat dikatakan tampilan pejabat harga merakyat kapan-kapan mungkin kalau punya waktu senggang kalian boleh cobain deh datang ke sini Natura Cafe dan sampai jumpa di video selanjutnya